Menikmati keindahan pesona air terjun Curug Sewu di Kabupaten Kendal tidak hanya dapat dilihat dari Gardu Pandang saja. Wisatawan bisa melalui jalur trekking menuju air terjun dengan melewati ratusan anak tangga. Jalur trekking di tempat wisata Curug Sewu Patean Kendal ini jarang dilalui karena cukup terjal dan butuh tenaga ekstra untuk bisa melewatinya. Selama ini pengunjung obyek wisata ini hanya menikmati keindahan air terjun dari Gardu Pandang yang ada di kawasan wisata alam ini. Pintu masuk jalur trekking berada sebelum Gardu Pandang. Pengunjung yang hendak melewati jalur trekking ini harus menyiapkan energi karena harus naik turun anak tangga yang cukup terjal. Sepanjang perjalanan wisatawan bisa menikmati pemandangan alam hutan yang masih alami. Letih dan capeknya menyusuri jalur trekking ini terbayarkan dengan indahnya menyaksikan air terjun dari dekat. Di akhir jalur trekking, wisatawan juga bisa merasakan segarnya air dari air terjun. Tentang bagus sekali, terutama untuk support tanjaan maupun tipungan, bagus untuk kolor raga. Tapi setelah sampai ke bawah gimana mas? Wah surprise, sampai ke bawah sangat surprise. Kesejukan bawah dari air terjun ini sangat sejuk sekali. Jadi terbayarkan mas ya? Tidak terbayarnya sampai sekali. Terbayarkan sampai lokasi di bawah. Jadi capeknya hilang mas ya? Capeknya sangat hilang. Beda sama yang di atas. Lebih bagus sampai di bawah lokasi. Kami bangun untuk mendukung program Pak Bupati di Kogaring Puto, sport turism. Jadi itu memang kami sandingkan dengan wisata edukasi biologi, gua-gua kurba, kemudian ada wisata religi Tok Lanang, kemudian ada juga wisata pohon-pohon langka. Jadi sekalian trekking, anak-anak muda ini bisa sambil belajar sejarah. Di jalur trekking ini, wisatawan juga dapat menikmati keindahan gua arkeologi. Bagi yang ingin beristirahat sejenak, ada warung yang dikelola masyarakat sekitar. Jadi, Anda tak perlu khawatir jika Anda kehabisan bekal atau sekedar ingin berinteraksi dengan warga sekitar lokasi tersebut. Dari Kendal, Edi Prayitno, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!